Shalom Bapak Ibu Saudara Terkasih, saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti Renungan Harian yang dikeluarkan oleh Sinode Kerja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapak, hendak bersyukur dan berterima kasih atas nafas kehidupan yang kau berikan kepada kami di hari ini. Kami pun bersyukur dapat bersama-sama berdoa membaca firman Tuhan sebagai fondasi hidup kami. Perkenan roh kudus memimpin kami kepada kebenaran demi kebenaran Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus untuk merenungkan firman Tuhan ini, saya Pendeta Rehardian Desiala bersama istri Ibu Gilda Desiala secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 12-13a dengan judul Bukan Berhutang Kepada Daging. Roma 8 ayat 12-13a Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Amin. Dari bacaan tadi, kita akan mempelajari atau menggali isial kitabnya dengan pertanyaan berikut ini. Apakah kita berhutang kepada sifat kedagingan kita, sehingga kita dikuasai oleh sifat kedagingan itu? Tidak. Mengapa kita tidak berhutang kepada daging? Sebab, semua orang Kristen berada di bawah kewajiban yang sangat kuat, karena manfaat dan berkat yang diterima dari roh kudus. Dengan kata lain, kita tidak berada pada kewajiban untuk memuaskan sifat kedagingan, agar hidup sesuai dengan sifat kedagingan, sebagaimana manusia duniawi cenderung percaya bahwa ia berhutang pada pemuasan keinginan dagingnya, bahwa ia berkewajiban untuk hidup sesuai dengan tuntutan kedagingan itu. Mengapa masih ada orang Kristen yang terikat dengan keinginan daging seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19-21, yaitu terikat dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedenggian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tidak bermaksud menghakimi, namun ketika seseorang hidup dalam kedagingan, mungkin karena mereka memilih untuk hidup menurut keinginan daging, mengikuti perintah dan kecenderungan daging. Yang kedua, mungkin karena mereka memberi kesempatan kepada iblis. Atau yang ketiga, mungkin karena mereka belum melihat dosa adalah dosa, mereka masih melihat dosa adalah masalah. Apakah akibatnya bila seseorang hidup menurut daging? Akibatnya adalah, yang pertama, orang hidup yang menurut keinginan daging akan mengalami kematian rohani dan karakter. Yang kedua, berdasarkan 1 Korintus 6 ayat 9, orang yang hidup menurut keinginan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, orang tersebut tidak menjadi garam dan terang dunia. Adakah jalan keluarnya agar kita tidak mengikuti keinginan daging? Di dalam kasih Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Yang pertama, mengaku dosa dan meninggalkannya. Yang kedua, memberi diri di pimpin oleh roh kudus. Tentang hal ini akan dibahas pada renungan esok hari. Yang ketiga, tidak memberi tanda kutip makan ke daging kita, tetapi memberi makan roh kita. Bagaimana caranya memberi makan roh kita? Yang pertama, dengan berdoa, membaca firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan yang dibaca. Yang kedua, mengalihkan pikiran kita. Pikiran kita dilatih terus-menerus untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh roh kudus. Jadi ingat dengan apa yang diajarkan dalam Filipi 4, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Berdasarkan firman Tuhan dan urayanya pada hari ini, apa yang menjadi komitmen kita? Pertama, memberi makan roh kita dengan doa, baca firman Tuhan, dan melakukannya. Kedua, melatih diri untuk memikirkan apa yang dipikirkan roh kudus. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita. Dan kita juga perlu membagikan kebenaran hari ini kepada orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan agar mereka dibebaskan dan dimerdekakan dengan kuasa Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami mohon ampun, karena disadari atau tidak hidup kami ada kalanya atau kerap kali dipimpin oleh kedagingan kami. Ya roh kudus, mampukan kami untuk memikirkan apa yang ku pikirkan agar kami terhindar bahkan terbebas dari keinginan daging kami. Berkati setiap orang dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.